Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Selamat datang kembali di channel WPU bersama saya, Sandika Gali. Kalau teman-teman ngikutin channel ini sejak lama, pada tahun 2021 yang lalu itu saya pernah membuat video mengenai 6 cara untuk menghasilkan uang dengan skill coding kita. Nah, kalau kalian belum nonton, boleh nanti ditonton dulu ya. Tinggal klik aja link yang ada di atas kanan video ini. Nah, di video tersebut, dari ke-6 cara yang saya sampaikan itu, ada 2 cara yang paling banyak ditanyain sama kalian mengenai detailnya. 2 cara tersebut yaitu gimana caranya jadi seorang freelancer, dan satu lagi yaitu membuat produk SAAS atau software as a service. Nah, jadi gimana kalau sekarang kita bahas secara detail satu per satu? Ya, dan untuk video kali ini kita mulai dengan menjadi seorang freelancer terlebih dahulu ya. Untuk SaaS-nya nanti kita akan bahas di video terpisah biar nggak kepanjangan. Oke, pertama-tama mari kita bahas dulu mulai dari apa itu freelancer. Definisinya dulu ya. Jadi istilah freelance ini, menurut definisinya itu diambil dari kata free dan lens ya. Atau tombak yang bebas gitu. Jadi tombak yang tidak memiliki tuan atau majikan. Nah, ini adalah metafora yang diambil dari sebuah novel yang untuk menggambarkan seorang tentara bayaran. Jadi seorang freelancer atau orang yang melakukan freelance, itu kalau terjemahannya kan pekerja lepas ya. Dia adalah seorang yang bekerja atau memberikan jasa kemampuan mereka tanpa adanya ikatan formal dengan pemberi kerjanya. Jadi bebas gitu ya. Nah, yang mengikat mereka itu biasanya adalah kesepakatan atau perjanjian. Perjanjiannya terkait dengan kualitas pekerjaan, spesifikasinya, atau lingkup dari pekerjaannya. Terus juga biasanya ditentukan tarif dan biaya pekerjaannya, juga durasi atau waktu dari pekerjaannya. Nah, jadi itu ya definisi dari freelance. Nah, untuk pekerjaan freelance saat ini tuh sangat beragam, teman-teman ya. Banyak sekali jenis pekerjaannya mulai dari contohnya menulis artikel, freelance fotografi, videografi, desain grafis, ilustrasi, entry data, sampai dengan software development. Atau yang lebih spesifiknya yang akan kita bahas di video kali ini adalah web development-nya saja. Jadi, kita bisa mengerjakan pembuatan sebuah website untuk seorang klien secara langsung, atau bisa juga kita sebagai subkontraktor dari sebuah perusahaan. Nah, perusahaan itulah yang berinteraksi dengan kliennya. Jadi, bisa juga. Oke, jadi harusnya sekarang teman-teman udah kebayang nih mengenai definisi dari seorang freelancer. Berikutnya kita akan bahas, apa aja sih keuntungan kalau kita jadi seorang freelancer. Ya, menurut saya ada setidaknya 5 keuntungan kalau kita jadi freelancer. Ya, yang pertama, itu adalah waktu kerjanya yang fleksibel. Jadi, biasanya freelancer tuh nggak punya office hour. Ya, jadi misalnya kalau office hour tuh sehari kita kerja 8 jam, dari jam 8 sampai jam 5 misalnya. Nah, untuk freelance itu nggak ada. Jadi, kita relatif bebas untuk mengatur sendiri kapan waktu kita bekerja, dan kapan waktu kita beristirahat. Bahkan jika kita sanggup, kita bisa melakukan pekerjaan freelance ini sambil bekerja di perusahaan secara full time. Jadi, siangnya atau weekdays-nya itu mengerjakan pekerjaan kantor. Setelah waktu kerjanya selesai, itu kita bisa mengerjakan pekerjaan freelance atau bahkan saat weekend. Nah, berikutnya, keuntungan lain dari menjadi seorang freelancer itu adalah biasanya kita nggak dilihat latar belakang akademiknya. Yang artinya, ijasa itu bukan sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang freelancer. Siapapun bisa jadi freelancer, asal punya kemampuan atau skill. Keuntungan berikutnya adalah, dengan freelance, itu kita bisa bekerja untuk beberapa klien sekaligus dalam satu waktu. Ya, apalagi kalau kita bisa dapetin proyek yang waktu pekerjaannya itu singkat dan mengerjainnya juga mudah. Keuntungan lainnya jadi seorang freelancer itu adalah kita bebas bekerja di mana saja. Mau work from home, bisa. Mau kerjanya di coffee shop atau di co-working space, bisa juga. Ya, bahkan ngerjain proyek sambil liburan, itu bisa juga. Tapi ingat, harus sesuai target, baik itu deadline-nya, maupun kualitas hasil pekerjaannya. Dan keuntungan berikutnya, nah ini nih, yang seringkali menjadi hal yang menggiurkan, itu adalah kita bisa dapetin penghasilan yang cukup besar. Karena kalau kita lihat dari data yang ditulis oleh East Ventures mengenai potensi pekerja lepas di Indonesia, rata-rata pendapatan para freelancer di Indonesia yang tergabung di platform freelancer seribulancer itu adalah sekitar 10 jutaan. Ya, dan itu baru satu platform aja. Masih banyak platform-platform lain. Atau kalau kita lihat contohnya deh, di salah satu website nih yang namanya Fiverr. Nah ini kalau teman-teman lihat, ini adalah halaman di mana kita bisa melihat orang-orang yang menawarkan jasa freelancenya. Ini banyak banget ya. Nah kalau kita lihat contohnya nih, saya shorting berdasarkan user atau para freelancer yang saat ini lagi banyak repeat order-nya gitu ya, yang pekerjaannya itu dikerjakan berulang-ulang oleh satu klien. Ini contohnya nih, jadi ini ada satu user atau satu freelancer yang ngasih jasa dengan harga mulai dari 80 dolar. Jasanya ini, dia bisa membuat responsif website, pakai HTML, CSS, JavaScript, React, Node.js, dan juga Next.js. Ini harganya 80 dolar untuk satu pekerjaan dan dia sudah menyelesaikan sebanyak 293 pekerjaan. Ya jadi lumayan banget nih. Kalau kalian kalikan 80 dolar, ini baru yang minimalnya ya. Kan ini starting at. 80 dolar kali 293 pekerjaan. Itu udah berapa? Jadi nggak aneh ya kalau banyak banget yang tertarik untuk menjadi seorang freelancer. Nah, setelah kalian tertarik untuk jadi seorang freelance web developer, mungkin pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya Pak untuk jadi seorang freelance web developer? Ya, pasti ada yang nanya gitu kan? Sebenarnya, jawabannya itu mirip dengan kalau kalian mau jadi web developer yang bekerja di perusahaan juga. Yang pertama, jelas kalian harus punya skill. Yang kedua, portfolio. Kita bahas mulai dari yang kedua dulu deh. Untuk skill, kita bahas berikutnya. Jadi kalau tujuan kita adalah untuk mendapatkan proyek-proyek dengan bayaran dolar tadi, berarti kan caranya langsung aja kita daftar di platformnya terus langsung coba ambil tawaran proyeknya kan? Nah, tapi masalahnya kalau kita baru pemula terus langsung pengen coba ambil proyek tadi, saya yakin klien itu nggak akan menerima tawaran kita. Ya, karena kita belum punya reputasi dan juga pengalamannya. Meskipun misalnya kita punya skill-nya gitu ya, kita akan kalah dengan freelancer lain yang sudah punya portfolio yang banyak dan reputasi serta pengalaman yang banyak juga. Itu jadi saran saya sebelum kalian bertarung di platform-platform tadi, bangun dulu portfolio yang mulai dengan membuat website pribadi untuk nunjukin skill kalian atau portfolio kalian. Jadiin website pribadi kalian itu sebagai tempat bermain kalian ya, playground atau sandbox gitu untuk kalian mengeluarkan kehebatan dan kesaktian kalian. Jadi kalau belajar sesuatu yang baru, teknologi baru, tempelin di website portfolio itu. Nah, berikutnya adalah dengan coba mengerjakan project-project real atau nyata di sekitar kalian. Ya, cari anggota keluarga, teman, sodara yang misalnya punya usaha kecil-kecilan tapi belum punya website. Terus bikinin website buat mereka. Atau cari di sekitar kalian UMKM, usaha kecil ya, yang belum punya website. Misalnya tukang jualan, taman bacaan, laundry, studio musik, rental PS, cuci motor, pokoknya usaha apapun lah. Coba tawarin sambil kalian datang ke usahanya. Misalnya sambil nyuci motor, coba tanya-tanya. Kayaknya belum punya website-nya ya, Pak. Mau dibikinin nggak? Atau misalnya cari perusahaan yang belum punya website company profile. Sesederhana itu aja dulu. Atau misalnya sekolah kalian belum punya website-nya nih. Coba tawarin untuk dibikinin. Pokoknya bangun dulu portfolio sehingga kalian punya pengalaman dengan proyek-proyek nyata. Jangan cuma proyek-proyek hasil belajar dari misalnya tutorial saya di YouTube gitu ya. Itu nggak cukup. Harus ada proyek nyatanya dulu. Sehingga nanti ketika kalian membuat profil di platform-platform freelance tadi, kalian tuh udah banyak hasilnya untuk bisa dipamerin. Nah berikutnya, baru deh cobain beranikan diri untuk daftar di platform tadi. Ada banyak platformnya ya, bisa kalian coba ya. Ada fiverr.com, freelancer.com, upwork.com, atau kalau kalian mau yang Indonesia itu ada freelancer.co.id, atau tadi ya, seribulancer.com. Ya jangan lupa juga dipelajari gimana mekanismenya dari tiap-tiap platform tadi. Karena beda-beda ya. Gimana daftarnya, gimana cari proyeknya, proses biddingnya, pembayarannya, komisinya, dan lain-lain. Nah berikutnya kita masuk ke skill. Kemampuan apa sih yang harus kita miliki kalau kita mau jadi seorang freelancer, khususnya di bidang web development. Karena kalau kalian lihat di tiap-tiap platformnya tadi, itu sangat beragam sekali bidang pekerjaannya ya. Mulai dari web design, front end, back end, UI, UX, sampai dengan full stack web development. Nah saran saya gini, agar peluang kalian lebih besar dalam mencari proyeknya, apalagi di awal kalian jadi freelance web developer, sebaiknya milikilah skill full stack web development. Jadi kalian itu bisa bikin website dari 0 sampai selesai semua elemen websitenya. Front end, back end, deployment, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya di awal itu kalian bisa lebih fleksibel untuk milih-milih proyek buat dikerjainnya. Misalnya ada proyek front end nih, kalian bisa tawarkan diri kalian. Ada proyek back end, kalian juga bisa. Nah nanti, kalau sudah berpengalaman, baru kalian bisa pilih bidangnya spesifiknya mau yang mana, atau istilahnya niche-nya mau yang mana. Nah dan untuk mengasah skill kalian menjadi seorang full stack web developer, kalian bisa pelajari lewat kelas pembelajaran yang diselenggarakan oleh sponsor kita di video kali ini, yaitu kelasfullstack.id. Jadi buat kalian yang belum tahu, kelasfullstack.id ini adalah sebuah program pembelajaran yang dibuat khusus untuk kalian yang ingin menjadi seorang full stack web developer handal dengan skill yang dibutuhkan oleh industri ataupun sebagai seorang freelancer. Detail dari kelasfullstack.id ini kalian bisa cek aja video saya sebelumnya mengenai full stack web developer. Tapi jika kalian ikut kelas ini, itu kalian cukup bayar hanya sekali aja dan akan dapat akses selamanya. Dan keren ya, materi di dalam kelas ini akan selalu diupdate seiring dengan waktu berjalan. Contohnya aja, saat ini sudah ada kelas baru yaitu mengenai Laravel 9 dan sedang dibuat materi baru mengenai React.js. Dan kalau kalian lihat, sekarang fullstack.id ini juga punya 2 tambahan mentor baru yang pastinya expert di bidangnya. Jadi saran saya, segera daftar dari sekarang mumpung saat ini harganya sedang ada potongan. Jadi kalian hanya cukup membayar dengan 545 ribu saja. Dan khusus kalian penontonnya WPU, kalian bisa dapetin lagi potongan sebesar 30% dengan cara masukin kode kuponnya WPU30 saat kalian check out. Dan ingat, ini hanya berlaku sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 saja. Di luar tanggal itu, kalian masih bisa dapetin diskon 15% dengan cara masukin kode kuponnya member WPU. Jadi segera gabung, langsung aja kunjungi website-nya di kelas fullstack.id atau klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman ya, jadi itu tadi pembahasan singkat mengenai bidang freelance web development. Sepertinya menarik dan sangat menggiurkan bukan? Dan kayaknya ada di antara kalian yang udah tertarik untuk menjadi seorang freelancer. Nah tapi sebelum saya akhiri videonya nih, saya mau kasih tau dulu yang harus kalian perhatikan kalau memang berniat jadi freelancer. Dan ini bukan yang manis-manisnya aja kayak tadi. Ya karena jadi freelancer itu nggak selalu menyenangkan ya. Ada 5 hal penting yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, kalau mau jadi freelancer, itu kalian harus fokusnya pada value yang akan diberikan pada klien kalian. Fokus utamanya itu bukan pada uang yang akan didapatkan. Ya jadi istilahnya kalian kerja yang bagus dulu baru uang nanti ngikutin. Karena banyak yang melihat nilai projectnya dulu wah besar gitu ya. Terus saat dikerjakan ternyata nggak sanggup atau bahkan hasilnya nggak bagus. Lalu reputasinya jadi buruk. Ya karena selain skill, reputasi itu nggak kalah penting di dunia freelancer. Jadi itu yang pertama ya, fokus di value atau solusi yang diberikan ke klien. Hal yang kedua adalah kalian harus tentukan lingkup pekerjaan yang jelas di awal. Ya ini penting untuk mengetahui seberapa besar usaha dan waktu yang nantinya akan kalian keluarkan. Jangan kerjakan sesuatu yang nggak ada di perjanjian awal yang nanti menyebabkan projectnya tiba-tiba jadi besar dan waktunya jadi molor. Kalian harus tegas dan jangan punya perasaan nggak enakan gitu ya. Karena nantinya akan berbalik ke kalian ketika kliennya mintanya macam-macam. Berikan after sales yang bagus baik itu support ataupun maintenance yang tentunya terukur sesuai dengan perjanjian. Misalnya setelah projectnya selesai klien masih boleh dapat support atau konsultasi dua kali sebulan dalam jangka waktu tiga bulan gitu ya. Setelah itu konsultasi masih boleh tapi bayar. Hal yang ketiga adalah cari niche yang tepat. Ya tadi meskipun di awal seperti yang saya bilang itu agak sulit ya tapi lama-kelamaan kalian harus punya kehasannya tersendiri. Misalnya kalian jadi spesialis untuk membuat sebuah aplikasi tertentu. Misalnya aplikasi sekolah rumah sakit atau mungkin sespesifik misalnya slicing Figma ke front end. Ya pokoknya lama-lama harus jadi expert di niche tersebut. Kenapa? Karena selain kita nanti jadi top of mind di bidang itu orang tuh langsung inget kita atau cari kita kalau ada proyek kasus tertentu ya kita juga akan semakin efisien untuk ngerjain proyeknya karena sebelumnya udah sering ngerjain sehingga nanti banyak kode yang bisa kita gunakan kembali. Hal penting berikutnya adalah selain kalian mengasah skill teknis atau hard skill asah juga skill non teknis atau soft skill atau non development lah gitu ya karena ini penting dan banyak yang lupa untuk mengasah ini. Contohnya adalah skill komunikasi komunikasinya baik itu verbal maupun korespondensi atau tulis-tulis pesan email atau pesan di platformnya itu penting ya. Lalu skill negosiasi juga terus pelajari juga mengenai proyek manajemen supaya nanti kalian tahu gimana caranya nentuin requirement budgeting time management dan lain-lain. Pelajari juga mengenai administrasi proyek ya bikin-bikin dokumen seperti invoicing dokumen legal ya aturan-aturan hukum pelajari juga mengenai haki hak kekayaan intelektual licensing penalty itu penting. Jangan lupa belajar juga marketing dan personal branding atau gimana caranya untuk menjual diri kita dan masih banyak skill-skill lain yang harus dipelajari yang kalau misalnya kalian mau belajar lebih lanjut kalian bisa nonton aja video saya mengenai soft skill yang harus dimiliki oleh programmer disini. Dan yang terakhir yang harus kalian persiapkan kalau mau jadi freelancer adalah mental dan fisik teman-teman ya. Kenapa? Karena menurut saya meskipun tadi saya bilang siapapun boleh coba untuk jadi freelancer tapi freelancer ini bukan untuk semua orang terutama untuk orang-orang yang terbiasa bekerja sesuai dengan spek yang diberikan dan itu bukan sesuatu yang salah tapi freelancer itu dituntut untuk selalu aktif dan kreatif dalam mengerjakan projeknya belum lagi jika kita bekerja dengan klien from hell semua yang udah pernah freelance pasti sepakat dengan saya nih bahwa tidak semua klien itu menyenangkan pasti ada aja kita ketemu klien yang nyebelin banyak maunya di luar spek harus on call setiap saat harus ngikutin time zone-nya dia dan masih banyak lagi sekali lagi mentalnya harus kuat dan terakhir kita harus siap juga kalau tidak dapat projek karena yang namanya freelance itu kan kita gak tau bulan depan masih dapet klien atau enggak masih dapet projek atau enggak jadi persiapkan juga pengelolaan keuangan yang baik baik teman-teman jadi mungkin itu aja pembahasan kita mengenai dunia freelance khususnya freelance web development mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman yang udah pernah terjun ke dunia freelance ini boleh dong sharing pengalamannya di kolom komentar di bawah biar bisa jadi insight juga buat teman-teman yang lain yang mau jadi freelancer juga dan sebelum saya akhiri videonya kembali saya mau ucapin terima kasih buat kelas fullstack.id yang udah sponsorin video ini ya buat kalian yang mau punya skill untuk jadi seorang fullstack web developer jangan ragu untuk gabung di kelas online ini karena ini bisa jadi salah satu pendukung peningkatan skill kalian ketika mau terjun di dunia freelance web development jangan lupa juga kalian bisa dapetin diskon 30% untuk pendaftaran kelasnya dengan cara memasukkan kode kupon WPU30 saat kalian check out dan ini berlaku hanya sampai 30 Januari 2023 di luar tanggal itu kalian tetap bisa dapetin diskon 15% dengan cara masukin kode kuponnya member WPU ya jadi silahkan dimanfaatkan oke jadi itu aja akhir dari videonya terima kasih teman-teman sudah menyaksikan kita akan ketemu lagi di video berikutnya saya Sandi Gagali pamit dan seperti biasa jangan lupa titik koma sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax